Intro Cerita ini dimulai di pangkalan udara militer yang terletak di dekat wilayah perbatasan negara. Suatu hari, pangkalan tersebut menerima panggilan darurat yang melaporkan adanya serangan udara yang akan segera terjadi. Pasukan musuh telah meluncurkan pesawat tempur dan rudal jelajah untuk menyerang wilayah perbatasan. Pangkalan segera memanggil skuadron F-35 Lightning II untuk bertindak. Pilot-pilot ini adalah tim yang sangat terlatih dan pesawat tempur mereka telah diperiksa dan diaktifkan dengan cepat siap untuk menghadapi ancaman udara yang mendekat. F-35 Lightning II adalah pesawat tempur yang dilengkapi dengan teknologi mutakhir termasuk kemampuan siluman yang membuatnya sulit terdeteksi oleh radar musuh. Pesawat ini juga memiliki kemampuan multirole yang kuat, mampu menjalankan berbagai jenis misi di udara. Serangan udara musuh dimulai dengan pesawat tempur mereka meluncurkan rudal canggih dan berusaha menghindari pertahanan udara. F-35 Lightning II segera meluncurkan diri ke udara untuk menghadapi ancaman tersebut. Para pilot F-35 Lightning II memanfaatkan kemampuan teknologi canggih pesawat mereka untuk mendekati pesawat musuh tanpa terdeteksi. Mereka menembak jatuh pesawat lawan dan menghancurkan rudal musuh yang meluncur menuju wilayah mereka. Misi F-35 Lightning II berhasil sukses Pesawat tempur ini telah melindungi wilayah dari serangan udara yang serius dan menghentikan pasukan musuh yang mencoba menyerang. Para pilot F-35 Lightning II menerima penghargaan atas keberanian dan performa luar biasa mereka. F-35 Lightning II adalah penjaga udara yang canggih siap untuk memberikan perlindungan udara yang diperlukan. Misi-misi seperti ini adalah pengingat bahwa ketika negara berhadapan dengan bahaya dari udara ada pesawat tempur yang sangat canggih dan pilot yang siap untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Cerita ini menyoroti peran penting F-35 Lightning II dalam pertahanan udara dan menjaga kedaulatan negara dari ancaman udara. Pesawat tempur ini adalah salah satu yang paling canggih di dunia dan meskipun bukan kendaraan dengan elemen naratif yang lebih kaya. F-35 Lightning II adalah pahlawan yang melindungi langit biru dari ancaman udara. Kisah ini dimulai ketika Sukhoi mengumumkan secara resmi pesawat tempur generasi berikutnya mereka Su-75 Jet Mater. Pesawat ini dikagumi oleh para ahli penerbangan di seluruh dunia karena teknologi canggihnya yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pesawat ini segera dipersiapkan untuk misi uji coba pertamanya. Pesawat Su-75 Jet Mater dipersiapkan untuk penerbangan uji coba pertama di pangkalan militer terpencil. Pilot uji coba yang sangat terlatih memeriksa pesawat dengan cermat memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Saat pesawat lepas landas, mereka merasakan tenaga dan kelincahan pesawat yang luar biasa. Saat pesawat dalam penerbangan uji coba, pangkalan menerima panggilan darurat. Negara mereka dihadapkan pada ancaman serius dari pesawat musuh yang mendekat. Meskipun Su-75 Jet Mater belum secara resmi aktif, pangkalan memutuskan untuk mengirim pesawat tersebut dalam misi pertahanan udara yang kritis. Su-75 Jet Mater segera mengubah arah dan menuju ke wilayah konflik. Pesawat ini dilengkapi dengan teknologi terbaru yang memungkinkannya untuk mendekati musuh dengan sangat cepat tanpa terdeteksi oleh radar. Pilotnya telah menerima intelijen tentang formasi pesawat musuh yang kuat. Pertempuran udara yang intens dimulai. Su-75 Jet Mater menunjukkan kemampuan manuver luar biasa menghindari rudal musuh sambil menembak jatuh pesawat lawan. Teknologi canggih pesawat ini memungkinkan pilotnya untuk memantau seluruh medan perang dengan sistem canggih di kokpitnya. Misi Su-75 Jet Mater berhasil sukses. Pesawat ini telah menghentikan serangan udara musuh dan melindungi wilayah negara mereka. Para pilot Su-75 Jet Mater menerima penghargaan atas keberanian dan performa luar biasa mereka dalam misi pertama pesawat ini. Su-75 Jet Mater telah membuktikan dirinya sebagai pesawat tempur yang andal dan canggih. Cerita ini adalah pengingat bahwa dalam dunia pertahanan udara ada pesawat tempur generasi berikutnya yang siap menjaga perdamaian dan keamanan. Cerita ini menggambarkan Su-75 Jet Mater dalam misi pentingnya yang pertama dan kemampuannya untuk menjadi penjaga langit yang kuat dan tangguh. Meskipun ini adalah cerita fiksi, kita dapat membayangkan potensi luar biasa dari pesawat ini dalam pertahanan udara masa depan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!